Intro Tuntas sudah tes MotoGP Mandalika yang sekaligus menutup uji pramusi MotoGP 2022 Paul Espargaro mengukir catatan waktu tercepat di hari terakhir Tes MotoGP Mandalika 2022 berakhir Minggu 13 Februari 2022 sore waktu Indonesia Tengah Ini menandai berakhirnya rangkaian 3 hari tes pramusim di sirkuit yang akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022 pada 20 Maret mendatang Tampil sebagai pebalap tercepat adalah Paul Espargaro Rider Repsol Honda itu mengukir 1 menit 31,060 detik di awal sesi Juara dunia MotoGP 2021 Fabio Huartararo mengeber motornya dan berhasil memperbaiki catatan waktu dari hari sebelumnya tapi ia tak mampu mengungguli catatan waktu Paul Espargaro dan berjarak 0,014 detik saja Menuntaskan tes hari ketiga di posisi ketiga adalah kakak Paul Espargaro yakni Alex Espargaro Penunggang motor Aprilia itu menuntaskan sesi 0,325 detik dari sang adik Franco Morbideli Yamaha, Francesco Bagnaia Dugati, dan Alex Rin Suzuki melengkapi 6 besar Dengan demikian ada 5 pabrikan berbeda di 6 teratas Adanya tes pramusim di sirkuit Mandalika juga membawa berkat tersendiri bagi warga sekitar Pasalnya, diduga ada beberapa warga setempat yang memilih jualan jajanan saat tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika kemarin Di dalam sebuah postingan di Instagram juga menunjukkan sebuah foto ibu-ibu yang sedang berjualan es di atas bukit sekitar sirkuit Mandalika Ibu itu nampak sedang melayani seorang pembeli Kemudian ada juga seorang bapak-bapak sedang berjalan sambil membawa kacang di atas kepalanya Mungkin bapak-bapak itu sedang berjualan kacang saat tes pramusim berlangsung Sontak postingan tersebut mengundang gelak tawa netizen Indonesia Inilah Indonesia dengan segala budaya dan kearifan lokalnya Tulis salah satu netizen Indonesia Tak hanya itu, mumpung hari Minggu kemarin juga banyak yang libur kesempatan bagi warga setempat nonton gratis tes pramusim di sirkuit Mandalika dari atas bukit Dalam foto tersebut juga nampak ramai dan cukup padat orang-orang sedang menyaksikan berjalannya tes pramusim di sirkuit Mandalika Tak kalah menarik juga beredar beberapa foto seorang pekerja proyek di sekitar sirkuit Mandalika Sedang menonton tes pramusim di sirkuit Mandalika sambil naik di atas alat berat Nampak berbahaya jika terjatuh Namun demi bisa menyaksikan pagelaran tes MotoGP, mereka begitu asik menyaksikannya Bagaikan tribun VVIP, beberapa pekerja tersebut nampak asik dan fokus saat beberapa pembalap sedang melewatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!